AI, kita semua tahu tentang AI, dia bisa membuat esai, membuat gambar, membuat website, tapi apakah dia bisa membuat server Minecraft? Jadi hari ini aku akan mencoba membuktikannya, disini kita akan membuat 2 server, dimana 1 server berasal dari ide kita dan satunya berasal dari ide AI nya Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba Pertama-tama, mari kita tulis dulu promptnya, supaya AI itu bisa dapat memberikan petunjuk untuk membuat server Minecraft Lalu, kita akan mengikuti instruksi yang sudah diberikan oleh si AI nya Oh iya, gue lupa ngasih tahu, kalau disini kita gak boleh melihat tutorial atau informasi yang lain yang ada di internet selain dari AI nya Kenapa? Karena kita biar benar-benar full ngikutin instruksi dari AI Dan kita lihat apakah emang berhasil Gunakan paper atau spigot, karena memberikan kinerja yang baik Dapatkan server hosting, pastikan memiliki setidaknya 2-4 RAM Oke, kita akan coba ya Sebenarnya tadi kita disuruh buat pakai versi 124 kan, jadi kita akan coba dulu ya Kita ganti versi 124 Kalau kita ingin aja Install plugin OneBlock Unduk plugin OneBlock, gunakan plugin gratis seperti bentobox What? Oh iya kah? Oh iya anjir Oke, kita akan coba ya Yang OneBlock Salin plugin bentobox dan addon OneBlock ke dalam plugin folder Kita akan masukin disini Dan addon OneBlocknya Wih, addonnya ada banyak ya Masukinnya semua Boom Hingga saat ini semua masih berjalan dengan aman ya Gue ngikutin semua instruksi yang diberikan Dan belum ada masalah sama sekali Ya kan? Terus kita akan masukin disini Oh Anehnya, ketika gue download plugin WordEdit Itu langsung keblok atau kehapus Karena dikira virus Trojan? What? Kenapa ini dikira Trojan, cok? Detected Trojan Real kind? Dan ya, bener Itu dikira virus Trojan Gue gak tau ya Ini memang bener atau enggak Jadi bagi kalian yang tau nih Boleh komen ya Tapi biar aman Jadi gue mencoba lah Untuk mengganti Menggunakan plugin Fawai Atau Fast Ashing WordEdit Konfigurasi dunia OneBlock Setelah menginstall addon OneBlock Untuk bentobox Restart server Bloknya akan membuat dunia baru Nah, masalah selanjutnya nih Gue disini Coba baca instruksinya Untuk ngebuat Word OneBlocknya Tapi Masalahnya Ketika gue coba join Itu Wordnya masih belum keganti Terus udah berhasil Masuk kesini Tapi Dia masih pake Word Biasa Kayaknya ini ada Dua Ini yang Apa namanya Dua plugin yang gak Work Kenapa gak work Jadi Gue cobalah Buat baca-baca instruksinya lagi nih ya kan Gue baca instruksinya lagi Gue cari di config Dimanapun itu Dan akhirnya gue baru sadar gitu Seberapa go**nya gue Oh alah Pasti kan addon sudah Sebenar Di dalam folder addons Go** Ya bener sekali Gue masukin addon bentobox Ke folder plugins Tantok Jadi gue cobalah untuk masukin addonnya Ke folder addon Dan akhirnya Berhasil Nah ini baru add Coy Oke tapi kita masih disini Atau harus OB gitu Wah Wih ya anjay Cihuy Di akhir percobaan Gue cobalah untuk Ngebuat satu rumah Karena ya Tambah doors Maksudnya Karena gue Tidaknya pengen nih Mencoba si one blocknya Ya gak sih Hehehe Eh anjay Ya Allah ya rohman Ya Allah No 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 Oke Setidaknya kita sudah membuat rumah disini adik-adik kita sudah membuat rumah di one block ini BTW iklan dulu Buat kalian yang pengen beli server minecraft ataupun server game lainnya Kalian bisa beli di allstore Karena disitu kita menjual server dengan harga yang cukup murah Mulai dari 15 ribu Kalian sudah bisa mendapatkan server dengan pack yang kuat dan juga dilengkapi dengan banyak-banyak fitur lainnya Jadi tunggu apa lagi beli server di allstore Oke kita lanjut Kita lanjut ke server kedua ya Disini untuk idenya akan ditentukan oleh AI Jadi gue coba untuk minta AI nya memberikan rekomendasi ide server dan tutorial cara ngebuatnya Dan yang gue dapet adalah Saya sarankan mencoba sky factory What the fuck is this Ide yang cukup aneh Tapi akhirnya gue cobalah untuk membuat servernya sesuai dengan apa yang diminta oleh AI ini Dimulai dengan mengganti versi server Ganti versi java Download server pack nya Download modpack nya Ah BTW gimana cara masang modpack Oh iya gue ringet Kan pake course 4G aja Berarti gue tinggal cari aja Sky factory Sky factory 4 install Nah semua udah gue setup Sekarang mari kita coba Wah what the hell is this Kenapa ada keliling Kenapa ada pingwin jatuh-jatuh gini co Wih kerennya Sky factory Jangan coba ya Masukin IP server kita ini Dan apakah kita bisa join Apakah real Or fake Oh my god Eh gak sih Gue pake modping yang lancar loh Gue udah masuk kesini Dan ya Kita berhasil Membuat server Sky factory Karena ini server modpack Tapi tadi katanya kita bisa Milih template Template apa anda Misalkan sky factory klasik Template ini bisa dipilih Saat pertama kali dunia dihasilkan Tiada hari tanpa masalah Disini gue mencoba mencari template Yang dibilang ya Tapi gue udah coba-coba cari Itu gak ada gitu loh Gue bingung disini nih Jika kamu pertelakan server Makan otomatis mencoba membuat word Namun jika ingin template kamu harus Mana Topography.cfg Topography Masalahnya Mode topology gue tuh error Jadinya Untuk custom word Itu gak bisa Gue udah mencoba nih Untuk ganti versi mode topology ini Gue coba Coba aja lah Settingan yang lain gitu kan Tapi masih sama aja Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya